Selegram asal Bogor, Ara Mudrika atau Siti Zahra Mudrika upanya sering kena blokir di TikTok. Akun TikTok Ara Mudrika bahkan beberapa kali diblokir sehingga ia harus membuat akun yang baru. Ara ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di akun Instagramnya. Bukan cuma endorse, Ara Mudrika bahkan JT Brand Ambassador dari situs judi online tersebut. Tak heran jika di akun Instagramnya, Ara menyematkan link untuk menuju ke situs judi online itu. Bahkan ia juga menyematkan link yang terhubung ke WhatsApp situs tersebut. Ara sudah menjalani kontrak sebagai brand ambassador situs judi online ini selama 7 bulan. Tak cuma-cuma, ia pun sudah meraup uang puluhan juta rupiah dari bisnis tersebut. Sebab, setiap bulannya, Ara mendapat keuntungan 7 juta rupiah yang dikirim ke rekening pribadinya. Kontrak 7 juta rupiah sebulan dan sudah dilaksanakan 7 bulan lalu, kata Kapol Rasta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso, selas. Bismo juga mengungkap sosok Ara Mudrika. Menurut Kombes Bismo, Ara ini rupanya bukan pelajar atau mahasiswa. Pernah kuliah tapi infonya sudah berhenti. Lanjutnya, sementara itu, ia tak mengetahui saat ini Ara Mudrika bekerja di mana dan sebagai apa. Berdasarkan pengakuan Ara, dirinya berprofesi sebagai content creator. Berdasarkan pantauan Tribun News Bogor, follower Sarah Mudrika kini sudah naik menjadi 83 ribu. Pada Instagramnya itu, Ara juga sering curhat. Salah satu curhatan yang ia sematkan yakni saat dirinya beberapa kali diblokir oleh TikTok. Pada postingannya di Instastory, ia pun memberikan bukti screenshot dari TikTok kalau akunnya itu diblokir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!